Nah udah tuh, 1,20 emang puas lu ah, puas, mungkin capek aja gila lu Gue Vadika, gamer Roblox Indonesia, dan sekarang kalian lagi nonton, main Roblox Oke sip, gitu aja Oke di video sebelumnya, gue tuh ngasih tips setelah cara dapetin skill dan boskey Tapi gue kurang tau itu worth it atau enggak, soalnya itu kan cuma teori Dan teori juga belum pasti kebenerannya ya Dan sekarang gue mau naikin dari Junior Q4 ke Avengers Q1, dan ini mahal banget, 1,20 emang Dan gue disini baru dapet 450 ribu, tapi untuk end result udah mencukupi ya dah, 100% Dan sekarang gue mau farming chest di Infinite Mountain Dan disini gue lagi main sama rekan-rekan gue, ada si Step, ada Akso, ada Himahani, dan Pak Ijo ya Kalian bisa lihat disini banyak sekali sekumpulan pengangguran Termasuk gue lagi pada pencet-pencet monster buat dapetin di Batu Biru Sekarang gue juga bakal farming juga, tapi sekarang gue cuma farming QI chest aja Soalnya gue sekarang cuma butuh QI buat naikin ke Advanced QI 1 Dan ini masih kurang banyak banget sih, gue masih 450 ribu Sampai 1,2 em, kurang lebih 750 ribu lagi ya Dan ini kebetulan gue masih punya QI boost, jadi ntar bakalan lumayan cepet buat dapetin QI nya Dan jujur aja ya, terkadang gue tuh kayak gak ngerasa terhibur gitu main game ini Soalnya kayak misalnya ngumpulin QI chest ini kan, gue kan masih kurang 750 ribu lagi Dan itu banyak banget dan ngancurin QI chest tuh kayak ngerjain tugas gitu Soalnya gue tuh mesti ngelakuin hal yang kayak sebenernya tuh gue gak mau ngelakuin Tapi ya gimana lah ngebuat naikin gitu loh Dan kayak gak ada tantangan tapi yaudah gitu-gitu doang, yang penting dapet lah Kalau misalnya ngancurin QI chestnya ada auto farmnya enak sih Kayak misalnya nih kan monster kan bisa di auto farming ya Tapi kalau QI chest tuh belum ada ya, moga aja di update selanjutnya ntar ada Kayak apa, auto farm QI chest, biar enak juga kan bisa ditinggal rebahan gitu Tinggal tidur kan enak, dan gak cuma 20 menit, 20 menit tuh bentar banget Lalu ditinggal mandi aja dah, disconnect Tapi ya, 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 ya udahlah emang kayak gitu gamenya Sama devopernya cuma dikasih fasilitas gitu doang Jadi ntar-ntar bakal gue skip aja ya Ya, kalau enggak ntar bakal gue cepetin buat farm QI chestnya Biar kalian juga gak bos juga Mungkin kalian dengeran bacotan gue dari awal dah bos juga sih Terima kasih telah menonton! Oke sekarang gue udah dapet QI 790.000 799.000 dan hampir menyentuh 800.000 Dan sekarang gue mau lawan boss aja Ini sama Paijo sama Aksu biar cepet Dan gue juga mau ngasih tips juga Cara ngalahin boss di map 8 ini Di Infinite Mountain Oke, cara lawan bossnya Kalau bisa kalian usahain Gak usah pakai pedangnya ya Soalnya itu agak ribet, agak licin juga Mending kalian jalan kaki biasa kayak gini Terus di deketin aja gini bossnya Kalian di posisi deket sama bossnya Soalnya itu boss gak bakal gerak kemana-mana Kalian deketin dan berusaha untuk menghindar dari skill yang ngelempar batu ini Nah terus kalian puterin Nah waktu dia ngeluarin skill kayak gitu Kalian pergi ke tengahnya Dan itu gak bakal kena Dan kalian pergi lagi ke samping-sampingnya lagi Terus gitu terus Sampai terakhir Nah kalian hendari terus gitu Nah waktu dia ngeluarin skill itu kalian pergi ke tengah Dan itu dia bakal Kayak nge-combo gitu Waktu dia ngeluarin skill yang nyebar Kayak rock spike dia bakal ngelempar batu lagi Dan itu kadang bisa ke arah tengah Dan kalian bisa liatkan itu kadang lingkaran orang itu tanda Usahain kalian bisa ngehindarin yang itu Bentar Nah itu kan Nah itu tuh kan di tengah-tengah dia ngelemparin batunya ke tengah Dan kalian tetep ngindarin 2 skill berarti Dari yang stone spike sama yang lempar batu Dan itu apa lempar batunya Kalau kalian pergi ke tengah itu juga gak bakal full kayaknya Sisi di pinggirnya itu kan di pinggiran Dan kita langsung ke sisi yang lingkaran sebelahnya lagi Biar gak kena lemparan batunya Tapi jangan sampai keluar dari lingkarannya Biar gak kena rock spike-nya juga Agak ribet sih jelasinnya Tapi emang gitu caranya Tuh kan gue disini gak kena skill sama sekali tuh gitu Kalian hindarin Nah disini gue gak kena skill sama sekali Padahal gue disini junior QA4 Ini gue kalau kena satu skill aja Gue langsung mati Nah disini gue gak kena sama sekali Sebenernya ini lebih gampang Daripada yang foxy tile ya Yang QB di arena 7 Itu lebih susah ngindarin skillnya Daripada yang ini Ini lebih gampang Tuh Dan mati Ya gitu aja ya Gampang mainnya gitu-gitu aja Buat ngalahin boss ke-8 Dan gue mau buka chest Dapet Ya gak dapet skill loh Sayang banget Ya gak apa-apalah Lumayan dapet QA-nya A few moments later Nah udah tuh 1,20 M Puas loh Puas Bikin cape aja Gila loh Masih kuas Banyak-banyak Cuk Oke sekarang gue mau teleport dulu Ke ininya Ada upgrade UI Langsung lah Cepet-cepet Lamaan Gak usah pake kayak gaya Naruto Segala anjir Udah langsung Udah Udah Dapet Oh dapet Avens sword mystery Oh iya dapet yang pedang itu ya Yang warna biru gak sih Oh iya ini Claim Mantap-mantap Di ini kan Oh iya dapet ya Master sword Wihdi Mantap juga sih Warnanya ada neon-neon gitu ya Di sampingnya Mendingan dari yang Itu yang pertama Lebih Enak di mata Lebih elegen Oke sekarang gue mau nyoba Skillnya ya Di advanced QI Ini guys skillnya Belum gue pake nih Yang gue dapet Wow demiknya mantep-mantep loh 604K 2,7M Dan cooldownnya Bentar ya Tapi masih ada yang kalah sih Sama yang ini Yang pertama Oke palingan ini ya Skill yang gue pake Sebagian yang pasif Belum dapet semua sih Baru dapet 2 doang Cuma ini Oke ini coba skillnya Wih mantap sih Lumayan Demiknya lumayan banyak Tapi yang gak tau juga sih Gak keliatan anjir Kayak gak ada bedanya gitu loh Dapet skillnya Cuma dapet yang common loh Dapet yang epic gitu Kayak sekali-kali Sumpah disini dapetin skill lah Kayak nyari Paimon ditumpukan om-om Dah sumpah Oke jadi Seperti itu ya Hasil perjuangan Yang membosankan Ya dan Oke sip gitu aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax